Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang soal PTS yang Semen kerjakan di minggu lalu Oke, langsung saja Untuk yang masih ingat jawabannya Nanti bisa diingat-ingat Dan bisa ditanyakan Pak, kenapa saya jawab ini? Kok jawaban dari Bapak yang ini? Bisa tanyakan Langsung saja Langsung di slide pertama Nomor 1 Dalam arti umum, seni diartikan sebagai Jawaban nomor 1 adalah A. Seni itu berarti keindahan Artinya dalam arti umum, yaitu keindahan Untuk kesatuan, ritme, dan irama Merupakan unsur dari seni Nomor 2 Dalam drama, teater, istilah lighting Biasa disebut juga Jawabannya adalah D Disitu, samian bisa ambil dari kata light Dalam bahasa Inggris yang berarti Cahaya Kalau dalam drama atau teater Istilah lighting itu Tata pencahayaan Lanjut ke nomor 3 Dalam sebuah drama Ada adegan di mana Tokoh memperagakan pembicaraan Atau percakapan dengan dirinya sendiri Istilah tersebut dinamakan Jawaban hari nomor 3 adalah B. Monolog Kalau dialek atau dialog Itu ada lawan bicaranya Kalau monolog tidak ada lawan bicaranya Kalau prolog Prolog itu apa? Prolog adalah pengantar cerita Oke, lanjut ke nomor 4 Sebuah teks yang berisikan dialog Dengan gambaran karakter tokoh Serta jalan cerita Sebuah drama Disebut dengan istilah C. Naskah Kalau dokumen Itu bisa berisi Arsip-arsip tulisan Kalau karangan Itu sekumpulan Tulisan Hasil Rangkaian proses suatu kegiatan Untuk menyampaikan Bisa itu berbentuk Pendelitian Terus Tulisan pengalaman Nah Kalau teks Teks itu Ya berarti tulisan Oke Nomor 5 Sebagai pemeran dalam drama Atau seorang yang terlibat Dalam cerita drama Biasanya seorang tersebut Disebut dengan istilah Tokoh Ya Tokoh drama Tokoh Teater Pemerannya disebut Tokoh Lanjut ke nomor 6 Tokoh dalam drama Dibagi dalam Tiga jenis Antara lain Nah disini Jawabnya Semakin harus hati-hati Karena ada Pilihan yang menjebak Disini jawabannya Yang benar adalah B Antagonis Protagonis Protagonis Dan Tritagonis Disitu ada Di poin A Ada Protagonis Di poin C Protagonis Dan D Baik Jahat Pendukung Nah disini Yang saya Tekankan adalah Sebutan istilahnya Dalam drama Yaitu Antagonis Protagonis Protagonis Dan Tritagonis Dan Tritagonis Paham ya Jadi harus hati-hati Memilih Langsung Nomor 7 Dalam drama Adalah Dalam drama Ada tokoh Yang bersifat Pendukung Atau Berkar terbaik Dalam cerita Istilah tersebut Dinamakan Jawabannya Adalah B Protagonis Disini Sangat banyak Banyak sekali Yang jawab D Tritagonis Nah Samen Samen bisa Ambil kata kunci dari Bersifat Pendukung Atau Berkarakter baik Kalau Tritagonis Itu Pembantu Tokoh Pembantu Yang peranannya Tidak Terlalu penting Atau penunjang Tokoh utama Oke Paham ya Jawabannya adalah Protagonis Tokoh baik Setelahnya Sedangkan dalam Cerita drama Tokoh sebagai Penentang Atau Berwatak jahat Dalam sebuah Cerita Disebut Tokoh Antagonis Ini Mudah sekali Karena Di Poin yang Lain Poin jawaban Yang lain Merupakan Jawaban yang Salah Sengaja Saya Buat Gampang Nomor Delapan Nomor Sembilan Inti Sebuah Cerita Atau Drama Yang Membangun Gagasan Pokok Dalam Drama Serta Menjadi Sudut Pandang Yang Dikemukakan Penulis Drama Disebut Tema Tema Bisa Diambil Dari Kata kunci Membangun Gagasan Pokok Dalam Drama Atau Dalam Cerita Menjadi Sudut Pandang Yang Dikebukakan Penulis Apa Tema Maksudnya Apa Yang Diciritikan Dalam Tema Dalam Drama Tersebut Bercerita Tentang Cerita Legenda Kemudian Cerita Cerita Dongeng Atau Cerita Modern Temanya Apa Setelah Tema Bisa Menentukan Judul Dan Naskah Jadi Jawaban Yang Paling Tepat Adalah D Tema Nah Ini Untuk Nomor Sepuluh Percakapan Antar Tokoh Antartokoh Berarti Ada Lawan Bicaranya Disebut Dialog Untuk Prolog Cerita Dan Monolog Sudah Saya Jelaskan Di Nomor Berapa Tadi Nomor Tiga Nomor Nomor Sebelas Di bawah Ini Adalah Pertunjukan Teater Yang Dilakukan Hanya Dengan Gerak Tubuh Mimik Dan Musik Untuk Memperkuat Penyampaian Pesan Yang Disampaikan Adalah Pantomim Disini Saya Salah Ketik Pantomim Jawabannya Adalah Pantomim Hanya Dilihat Dari Kata Ketik Ketik Dilakukan Hanya Dengan Gerak Tubuh Mimik Dan Musik Atau Gerak Tubuh Kemudian Ada Ekspresi Wajah Saja Dan Diiringi Musik Itu Adalah Pantomim Dua Belas Peralatan Yang Digunakan Di Atas Panggung Seperti Perhiasan Pakaian Aksesoris Mahkota Dekorasi Dinamakan Properti Tiga Belas Seniman Pantomim Bisa Langsung Dikenali Cirinya Dengan Riasan Berupa Cat Berwarna Putih Pada Bagian B Wajah Pantomim Ini Bisa Dilihat Dari Cirinya Kebanyakan Warnanya Hitam Putih Pake Baju Yang Lorek Putih Itu Bergaris Putih Hitam Putih Hitam Putih Terus Celananya Hitam Pokok Dominan Itu Hitam Putih Warnanya Kemudian Wajah Yang Dicat Putih Lanjut Nomor 14 Teknik Pembuatan Poster Menggunakan Komputer Biasa Bisa Disebut Dengan Teknik Digital Ya Kalau Aplikasi Itu Merujuk Pada Alat Software Perangkat Luna Yang Digunakan Dengan Menggunakan Perangkat Luna Itu Disebut Dengan Teknik E Disebut Dengan Digital Lanjut Nomor 15 Dalam Sebuah Poster Ada Gambar Yang Mengilustrasikan Sebuah Pesan Yang Disampaikan Poster Itu Sendiri Hal Tersebut Bertujuan Untuk Jawabannya Adalah D Menarik Minat Masyarakat Untuk Lebih Memperhatikan Pesan Yang Disampaikan Kenapa A Salah A Itu Menarik Perhatian Perancang Desain Perancang Desain Yaitu Adalah Pembuat Desain Poster Itu Sendiri Terus Buat Apa Mendesain Bagus Bagus Membuat Bagus Bagus Hanya Untuk Menarik Perhatian Dari Diri Sendiri Ekois Membuat Agar Lebih Bagus Dan D Hiasan Kenapa Salah Nah Disitu Percuma Untuk Membuat Poster Yang Bagus Tapi Pesan Tidak Masuk Pesan Tidak Dapat Tersampaikan Tidak Bisa Menarik Perhatian Masyarakat Nanti Poster Akan Percuma Nomor 16 Sebelum Membuat Ilustrasi Gambar Hal Yang Pertama Kali Perlu Diperhatikan Dalam Menggambar Ilustrasi Poster Adalah Jawabannya Adalah Menyesuaikan Isi Pesan Poster Isi Pesan Dari Poster Sinkron Dengan Ilustrasi Yang Disampaikan Contohnya Banyak Ditemukan Di jalan-jalan Poster Mengenai Obatan Obat-obatan Terlarang Seperti Narkoba Nah Di dalamnya Ada Ilustrasi Gambar Yang Berhubungan Dengan Narkoba Kayak Pil Terus Ada Orang Yang Kayak Seperti Orang Depresi Nah Itu Cocok Kalau Tidak Cocok Gimana Di dalamnya Pesannya Menyampaikan Tentang Larangan Penggunaan Obat-obat Berbahaya Tapi Ilustrasinya Gambarnya Yaitu Gambar Orang Balapan Moto GP Kemudian Kalau Ada Poster Yang Menyampaikan Tentang Sekolah Ya Belajar Gitu Ilustrasinya Hewan-hewan Itu Salah Ya Jadi Gambar Menyesuaikan Tentang Pesan Nomor 17 Sketsa Yang Baik Sketsa Lebih Baik Menggunakan Jenis Pensil Yang Tidak Terlalu Tebal Disini Kata Kuncinya Yaitu Pensil Yang Tidak Terlalu Tebal Digunakan Untuk Sketsa Jenis Pensil Yang Biasa Digunakan Dalam Gambar Sketsa Adalah Yaitu Jenis Pensil H Untuk Jenis Pensil B Nah B Seperti B 2B 3B Dan Seterusnya Itu Jenis Pensil Yang Hitam Atau Tebal B Itu Berarti Black H Itu Berarti H Hard Jadi Pensil Itu Keras Dan Tidak Tidak Terlalu Hitam Jadi Nanti Kalau Sketsa Ada Kesalahan Bisa Mudah Dihabus Pensil Jenis Kunte Pensil Kunte Ini Apa Yaitu Pensil Yang Digunakan Untuk Mengarsir Pensil Yang Jenis B Gede Kayak 7B 8B Itu Jenis Kunte Nah Jenis Pensil Grafit Ini Grafit Itu Bahannya Cari Jadi Jenis Kunte Atau 7B 8B Yang Ketebalannya Sangat Tebal Atau Sangat Hitam Itu Menggunakan Jenis Grafit Arang Atau Biasanya Bisa Disebut Pensil Arang Untuk Arsir Untuk Finishing Jawabannya Tadi Apa? Pensil Heart 18 Poster Yang Baik Adalah Poster Yang Penyampaiannya Singkat Padat Dan Jelas C Kenapa Tidak A Teliti Lengkap Nah Kalau Lengkap Semen Paham Artikel Tulisan Cerita Dari Awal Sampai Akhir Itu Ditulis Nah Nanti Kalau Disampaikan Dalam Poster Yang Pasti Poster Itu Kan Masyarakat Melihat Sekilas Misal Dari Jalan Ada Masyarakat Ada Pengemudi Lewat Itu Langsung Bisa Membaca Langsung Isi Pesannya Poinnya Itu Dapet Kalau Panjang Seperti Paragraf Itu Misalnya Kan Membutuhkan Waktu Untuk Membaca Jadi Kalau Ada Lewat Terlalu Lama Membaca Apa sih Itu Tidak Sampai Selesai Membaca Poster Tersebut Sudah Terlewati Terperinci Terperinci Itu sama Dengan Lengkap Jadi Semua Ditulis Kalau Ada Lengkap Terperinci Itu Jawabannya Pasti Salah Yaitu Jawabannya Adalah Singkat Diambil Poinnya Diambil Poin Penyampaiannya Padat Dan Jelas Nomor 19 Apa yang dimaksud Poster Niaga Jawabannya adalah Poster yang bertujuan Untuk Mempromosikan Sebuah Produk Poster Niaga Dari kata Niaga Nomor 20 Poster Menggunakan Ciri warna Yang mencolok Yang bertujuan Untuk Menarik Perhatian Langsung saja 21 Perhatikan Gambar Berikut Disini Ada poster Gambarnya Ada Buku Kemudian Ada Anak Membaca Dan Meja Disitu Bisa Diambil Kesimpulan Dimana Anak itu Sedang Belajar Atau Sedang Di Lingkungan Sekolah Baik itu Perpus Ataupun Kelas Di Dalamnya Pesannya Ada Minimal 15 Menit Membaca Buku Bermanfaat Seumur Hidup Yuk Ke Perpus Nah Yuk Ke Perpus Nah Jadi Poster Ini Merupakan Jenis Poster Yaitu Pendidikan Bukan Poster Jenis Larangan Kalau Larangan Itu Dilarang Membaca Buku Larangan Kemudian Penjualan Dijual Buku Legendaris Komersial Komersil Atau Seperti Penjualan Atau Seperti Niaga Mempromosikan Sebuah Produk Buku Merek Ini Dari Penerbitnya Itu Contohnya Paham ya Nomor 22 Menurut Sadiman Menurut Tokoh Sadiman Poster Yang Baik Memiliki Karakteristik Sebagai Berikut Kecuali Sadiman Mengungkapkan Mengungkapkan Bahwa Poster Yang Baik Yaitu Poinnya Yang Pertama Sederhana Kemudian Berwarna Dan Ringkas Disini Yang Ditanyakan Yaitu Kecuali Yang Saya Jelaskan Tadi Terberinci Dicatat Dicakup Semua Dari Awal Sampai Akhir Ditulis Dalam Poster Nanti Poster Tidak Akan Maksimal Kebanyakan Malah Malas Membaca Poster Isinya Paragraf Banyak Sekali Tulisan Poster Apa Sini Jadi Kurang Menarik Dan Pesannya Itu Tidak Akan Diterima Dengan Baik Lanjut 23 Penempatan Poster Yang Baik Adalah Dimana Masyarakat Dapat Menerima Pesan Yang Disampaikan Poster Yang Baik Ditempatkan Di Tempat Strategis Ya Percuma Kalau Tempat Umum Kalau Disitu Tidak Strategis Strategis Dalam Arti Banyak Dikunjungi Oleh Audiens Banyak Dikunjungi Oleh Orang Banyak Orang Lewat Jalan Terus Banyak Orang Yang Intinya Di Lingkungan Situ Banyak Terdapat Orangnya Taitu Lewat Saja Atau Berduduk Santai Nanti Otomatis Akan Melihat Poster Tersebut Dan Membaca Poster Membaca Isi Pesan Poster Tersebut Jenis Kertas Yang Biasa Digunakan Sebagai Perantara Transfer Gambar Ke Sebuah Kaos Guna Membuat Gambar Di Sebuah Kaos Maka Kertas Inilah Yang Dibutuhkan Karena Kertas Ini Memiliki Kemampuan Memindahkan Tintar Secara Maksimal Ke Sebuah Kaos Di Situ Kertas Yang Dimaksud Adalah D Sublime Paper Kalau Doff Paper Legal Paper Art Paper Merupakan Jenis Bisa Disebut Jenis Kertas Cetak Dokumen Ya Di bawah Ini Merupakan Keunggulan Dari Media Poster Kecuali Yaitu A Pesan Disampaikan Secara Berkala Nah Tidak Langsung To the Point Intinya Nanti Kalau Bisa Poster Itu Orang Sekali Lewat Langsung Paham Apa Isi Pesan Secara Keseluruhan Itu Paham Intinya Poster Itu Gimana Itu Paham Kalau Disampaikan Secara Berkala Yaitu Point A Disampaikan Di Poster Pertama Yaitu Di Tanggal 1 Sampai 10 Kemudian Poster Itu Diganti Poster Kedua Dimana Di Poster Kedua Ada Isi Pesan Poin Kedua Nah Kalau Pembaca Pertama Lewat Belum Tentu Nanti Akan Lewat Lagi Jadi Poin Kedua Dan Seterusnya Tidak Tersampaikan Dengan Lain Tidak Semua Poin Itu Dapat Diterima Oleh Audiens Oleh Masyarakat Paham Ya Oke Itu Saja Pertemuan Hari Ini Tidak Ada Tugas Belum Saya Buatkan Tugas Untuk Tugas Di Baru Minggu Depan Saja Untuk Materi Untuk Pertemuan Hari Ini Kita Hanya Membahas Tentang Soal PTS Saja Termasuk Juga Prakarya Sen Budaya Dan Prakarya Kelas Lepan Nanti Di Minggu 12 Ini Saya Akan Tidak Memberikan Tugas Dulu Biar Saya Koreksi Tugas Tugas Samian Yang Kemarin Itu Dan Untuk Yang Belum Mengerjakan Tugas Atau Masih Ada Tugakan Langsung Kerjakan Langsung Kumpulkan Nanti Saya Koreksinya Saya Bernilai Biar Cepat Dapat Nilai Untuk Pertemuan Hari Ini Saya Firi Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Apa Yang Kita Belajari Hari Ini Di Poin Poin Ya Ingat Ingat Semua Untuk Belajar Untuk Kedepannya Soal Ujiannya Kurang Lebih Seperti Ini Hanya Saya Menambah Soal Berbeda Tapi Dengan Dengan Karakter Dengan Jenis Yang Sama Cuma Kata-katanya Beda Itu Pertemuan Hari Ini Saya Akhiri Kurang Lebih Saya Maaf Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih